Pagi-pagi ambian kreger Gue nonton banget ini Ki kamu ketika ngerosting mereka ya Crazy Rich Crazy Rich ini Kan pasti kamu menyusun dulu kan Skrip segala macam ya Ada dalam pikiran kamu sebelum kamu ngerosting mereka itu gimana sih? Apa sebelumnya udah kenal dulu? Belum kalau sama Apa namanya yang Beberapa itu belum kenal Belum kenal cuma Juragan 99, A.A.Rafi Kalo Ska Maharani karena pernah di beberapa acara Tapi kalau sama Abang Indra King Doni itu belum pernah ketemu Baru ketemu disitu Jadi aku harus observasi betul-betul Mereka mereka ini siapa? Aku tontonin semua konten-kontennya Makanya itu kan ada tujuh orang Dalam satu orang kira-kira empat sampai lima bit Lima kalimat lah Ada 35 kalimat harus aku hafal Kayang di TV nasional Cuma dua Kalo ga lucu tersinggung Itu bebannya berat banget gitu Tapi makanya aku sempet kodet Sempet bawa handphone Karena aku takut ngeblank Karena kita ga bisa pake promter Kalo aku pake promter Mereka bisa baca dong Itu jokes aku kan gitu Tapi ya alhamdulillah works ternyata Dan cuman masalahnya sekarang Ya kan ketika ada kasus Aku kebawa-bawa Kebawa-bahanya gimana ya Pak? Emangnya nerima aliran dana dari mereka Harusnya sih iya ya Bro harusnya iya berarti kagak dapet Ya aliran dana yang ga dapet Aliran darah yang dapet ya Aliran darah yang dapet ya Ini kita punya artikel ya Tentang Kiki Saputri yang kemarin sempet Merroasting Crazy Rich Disorot kembali Di momen Kiki Saputri Roasting Crazy Rich Indra Khans Dan Doni Salmanan Sobong amat Ini kamu ngerasa mereka sombong Atau kamu dibilang sombong? Engga ini kan pas aku bilang itu Yang jangan sombong amat lu gitu-gitu Jangan sombong-sombong bang Lu inget pasal lalu lu kan dulu Di beat aku ada ngomong kayak gitu Di video itu lanjutannya Tapi kamu kenal secara personal ga sama Indra Khans Sama Doni Salmanan? Kalo sama Bang Indra Khans Karena beberapa kali di acara Sempet kayak oh begini personal Tapi ga deket Cuman tau Bang Indra tuh beda banget Antara di TV Di social media Sama sehari-hari Oke kalo di TV menurut kamu gimana? Kalo sehari-hari gimana? Kalo di TV kan kesana sombong kan? Sombong betul Gini kan gini kan Kayak ini Aslinya tuh ya Kalo mau pas pulang syuting Saya pulang dulu ya Saya pulang dulu ya Betul 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 Itu aku sampe kayak Amazing ini jujur kayak Wah ternyata memang Apa yang kita liat di TV Sosom media tuh Berbanding-sebalik Iya Tapi mungkin branding image dia Seperti itu Kan ada yang Siapa sahabatnya Mami DP tuh ada Deniz ya? Siapa nyanyi? Siapa nyanyi? Ya sahabatnya kenapa kalo Deniz kenapa? Oh yang gua biasa beli bunga sama dia Iya kan Apa lu beli? Lu minta di endorse Lu ga beli? Lu ga beli Lu ga minta endorse Branding image kan juga begitu kan? Sombong-sombong galak Apa gimana? Sook kaya gitu kan? Misalnya kan? Ya tapi Sook kaya Nah emang kaya beneran? Iya Aku salah ngomong Iya terus? Terus ya maksudnya Sekolah tuh punya branding image-nya masing-masing Betul 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 Kalau Deniz Almana kan branding image-nya Suka Berbagi Tapi memang orangnya baik-baik secara personal Cuman ya aku ga tau lah terkait masalahnya Karena ga ikut ikutan dan ga dapet apa-apa juga Aku mau nanya sama Kiki Kalau kita berempat branding image-nya apa? Kalau Apa Abang Rian kan smart Iya Ya kan? Mami DP ini apa Wonder Woman Berani Strong Gitu kan Gitu Kalau Apa namanya Kak Karen ini kan Stylist Cantik Ganteng 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 masing-masing tapi King 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 Kalau King ini kan laki banget Laki banget Eh Ketawa dong Kalau ketawa hahaha gitu Ya kan aku bilang itu kan branding image Kadang-kadang kan tidak selesai dengan brand image-nya kan Beda dong Tapi oke gini Ki Kamu kan pernah meroasting Banyak sekali yang kamu roasting ya Iya Dari mulai menteri, mantan menteri, pejabat, segala macem Dan termasuk yang tadi karena ini sedang viral beritanya adalah para crazy rich. Pasti kamu juga punya sebenarnya unek-unek dalam pikiran dan juga hati kamu. Walaupun tidak ada hubungannya. Tapi apa yang ingin kamu sampaikan untuk para crazy rich. Oh crazy rich yang lain. Apa ya aku sampaikan apa ya. Ya paling kalau lebih baik kayaknya maksudnya ya tadi pertama ternyata branding image itu penting banget menurut aku ya. Jadi pilihlah brand image yang tepat buat diri kalian. Karena kalau udah tersangkut suatu kasus kalau brand image-nya baik akan dibelain sama netizen. Kalau gak baik akhirnya dihujat dan waran gitu. Dengan mereka flexing atau kasih lihat harta yang mereka punya di media sosial gimana menurut kamu? Nah itu dia makanya kan akhirnya banyak orang yang kalau brand image-nya negatif dalam arti sombong orang jadi banyak kesel. Tapi kalau baik suka berbagi orang jadi suka. Jadi pilihlah brand image yang tepat. Karena menurut aku gini ya kalau crazy rich itu kan bahasa sekarang. Sebenarnya kalau orang yang rich beneran itu dia tidak akan menampilkan sesuatu. Betul banget gitu. Jadi terserah sobat ambian juga. Kayak aku nih kan selalu bilangnya aku tuh gak punya apa-apa. Padahal. Malah kan emang gak punya. Nanti kita abang lagi tetap dipoiki bagi ambian. Terima kasih. Terima kasih.